Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan tutorial singkat cara menenaktifkan PTK yang berhenti atau pensiun di Simpatika Madrasah tahun 2023 Nah, selanjutnya teman-teman, coba kita praktikan caranya Untuk cara singkatnya, bisa dilihat di sini Login sebagai admin Madrasah Pilih menu pendidikan dan tenaga kependidikan Pilih PTK nonaktif Klik lapor PTK nonaktif Isi prom yang tersedia Setelah selesai, kirim ke admin Simpatika Kemenang Kabupaten Kota Setelah selesai, teman-teman, seperti itu caranya Coba kita langsung aksi simpatikanya Di sini kami sudah langsung login dengan admin tadi Pilih menu pendidik dan tenaga kependidikan Pilih PTK nonaktif Klik lapor PTK nonaktif Dicari, teman-teman, siapa PTK-nya yang berhenti tadi Tinggal diketikan saja namanya Setelah ketemu, tinggal dipilih Di sini untuk alasan aktif Silahkan disesuaikan, teman-teman Misal karena apa Misal pensiun Atau mengundurkan diri Atau yang lain-lain Atau tidak menisahkan Atau meninggal dunia Tergantung nanti Alasannya apa Di sini kami contohkan Yang mengundurkan diri Tangganya Disesuaikan nanti tangga berapa Dan aktifnya Kami contohkan sesuai tangga Ini saja, teman-teman Tanggal 26 Juli 2023 Untuk ketanganan tambahan Jika ada, teman-teman Silahkan diisi Jika tidak ada Boleh dikusungkan Karena sifatnya opsional Tidak wajib Biasanya yang wajib Bertanda bintang, teman-teman Yang wajib diisi Setelah itu tinggal klik simpan Citap, teman-teman Buktinya Untuk dikirim Kedemin kemenang Kabupaten Kota Setempat Setelah ditandangani Tentunya oleh Pimpinan atau Kepala Madrasah Di Madrasah masing-masing Atau di Induknya Oke Sekian, teman-teman Tutorial dan kami Mohon maaf Jika ada salah Terkurangannya Semoga ada Menfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!